Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budir Harjo di Padepuan Budir Harjo Kita bahas tentang topik penelitian Jadi saya memiliki banyak mahasiswa Bimbingan ya Yang salah satu permasalahan yang sering muncul adalah menentukan judul atau topik penelitian Kalau judul kan cuma judulnya aja ya, tapi topik penelitian Nah ini yang sering susah, yang menurut saya kita harus melakukannya dengan beberapa iterasi Yang pertama, kadang-kadang mahasiswa ingin meneliti sesuatu Tetapi topik penelitian itu menurut saya tidak pas atau tidak cocok untuk menjadi topik penelitian Contoh ya, misalnya gini Membuat elektrik vehicle, jadi mobil listrik Susah nggak? Menurut saya itu satu topik yang susah gitu ya Tetapi itu apakah bisa menjadi topik penelitian? Nah kalau itu aja tidak Kenapa? Karena topik penelitian itu harus lebih spesifiknya Jadi kita harus menanyakan apa sih masalahnya gitu Jadi apa sih masalah membuat mobil listrik? Apakah masalah mesinnya? Apakah masalah baterainya? Apa masalah tampilannya? Apa masalah suaranya? Atau tidak ada suaranya? Atau masalah beratnya? Atau masalah harganya? Atau masalah Jadi masalahnya apa gitu ya dengan mobil listrik tadi Membuat mobil listrik tadi Misalnya Ini Pak, kita ingin membuat mobil listrik yang bisa Tahan lama Maksudnya tahan lama itu digunakannya lama Ngisi bensinnya ya Quote unquote bensinnya atau listriknya Jangan lama-lama Atau bisa kita gunakan untuk dipakainya lama Jadi irit baterainya ya Baterainya irit Oh berarti Kalau gitu masalah kamu Tahu adalah masalah baterai gitu ya Oh baterai masalah baterai Jadi bukan masalah mobil listrik ya Dengan konteks mobil listrik ya Jadi masalah baterai dengan konteks mobil listrik Emang masalahnya kenapa? Tinggal pasang baterai aja kan ya Enggak gitu juga sih Pak Masalahnya apa? Nah baterainya Nge-charge nya lama misalnya Atau baterainya hanya bisa dipakai 20 menit Kayak UPS aja ya Kalau mobil hanya bisa dipakai 20 menit Ya Enggak bisa dianggap mobil ya Masih belum bisa Sebagai mobil yang Apa ya untuk penggunaan harian ya Day to day operation gitu Nah Jadi kita harus lebih spesifik lagi Oh berarti baterainya Emang masalahnya gimana Pak? Ya kalau mau baterainya bisa dipakai lama Baterainya ukurannya gede Pak Jadi baterainya tuh segede bug Ini ya Bug mesinnya Oh berarti Masalahnya apa? Oh ukurannya harus kecil Segala macem Oh oke Nah Jadi masalahnya itu ya Oke Jadi masalah itu Ada lagi contoh misalnya Contoh Contoh apa lagi ya? Kemacetan di Jakarta Masalah gak? Masalah Tapi itu bukan masalah saya Pak Yaudah kita cari topik lagi ya Yang lain Masalah apa dong? Masalah Pengembangan aplikasi Pengembangan aplikasi Untuk memantau Memantau jadwal tidur saya Masalah gak? Menurut saya sih gak masalah Menarik buat aplikasi Ya bisa-bisa aja buat aplikasi Tapi itu bukan problem to be solved Jadi lagi-lagi ya Harus mulai dengan problem Or problems to be solved Ya jadi mencari masalah Atau Apa sih masalahnya gitu ya Lebih spesifiknya masalahnya Misalnya tadi apalagi ya Ini blockchain Blockchain Mencatatkan apa? Tadi Peminjaman buku melalui blockchain Gak masalah tuh Mencatatkan Penggunaan blockchain dalam Electronic voting Menarik Jadi pokoknya Lebih spesifiknya apa? Menariknya itu Oh karena Dalam electronic voting Orang takut Tidak percaya kepada Pengelolanya Tidak percaya pada KPU-nya Tidak percaya pada pemerintah Tidak percaya pada partai politik Tidak percaya pada KPPR Tidak percaya Nah kalau Anda tidak percaya semua Banyak nih ya Ketidak percayaan Tetapi kita punya satu sistem Yang punya satu sistem Itu blockchain-able Oke Tapi kita balik lagi Emang masalahnya apa? Itu tadi Pak Ketidak percayaan gitu ya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi tadi ya Kita bisa mencari permasalahan Assuming kita sudah bisa mencari permasalahan tadi Nah maka yang kita lakukan berikutnya adalah Mencari Apa yang sudah dilakukan terhadap Solusi-solusinya apa Terhadap permasalahan tadi Jadi misalnya Tadi ya masalah baterai ya Yaudah Pak Baterainya buatnya yang gede aja Oh begitu ya Baterai dibuat dengan bahan yang belum ada saat ini Wah apa dong Kayak di filmnya Back to the future itu Mobil itu baterainya dengan sampah ya Jadi sampah yang dimaksudkan itu Wah ini berarti Nuklear Some kind of nuclear ya Oh oke Berarti pakai nuklear nih Pak Boleh aja ya Alternatifnya lagi Apa Bukan baterai Pak Tapi pakai Baterainya memang ada Tapi di atasnya itu ada solar cell ya Sehingga selalu ngecharge Oh oke Atau di bawahnya selalu ada Apa Magnetic ya Yang selalu ngecharge baterainya Oke Nah Jadi kita Membuat alternatif-alternatif Solusi Sama tadi ya Dengan mencatat Misalnya mencatatkan Jam tidur saya Tinggal dicatatkan aja Dia pakai kertas Ditulis di buku Solusi Kita catatkan dengan spreadsheet ya Pakai Apa Excel atau Spreadsheetnya Library Office ya Intinya kita mencari Membuat daftar solusi-solusi Dan jangan kita mehkan solusi Atau jangan kita nihilkan Solusi-solusi tersebut dulu ya Jadi kita buat Problem-problem Atau problem satu Atau tiga Atau lima Enggak tahu Jangan banyak-banyak ya Problem Problem atau problems Kemudian potential solutions ya Kemungkinan Pemecahan masalahnya Gini-gini-gini Dan kita sisipkan Salah satunya adalah Yang mau kita usulkan Misalnya tadi Oh Pemilu elektronik itu Kita menggunakan blockchain Karena yang lain-lainnya Ini Kalau pakai database Nanti database-nya juga dikelola Siapa Padahal tadi Pemasalnyanya adalah Pemasalan tidak percaya Atau Kita catatkan Kemudian hari Gitu ya Kita Jadi gitu Ya Nah Ketika kita mencatatkan Tadi ya Yang sudah dilakukan Itu apa saja terhadap itu Kita juga mencatatkan Siapa yang sudah melakukannya Gitu ya Dan kenapa dia Melakukan seperti itu Dan kenapa dia berhenti Sukseskan dia Tidak sukseskan dia Kenapa tidak sukses Kenapa tidak sukses Gitu ya Jadi kita Membuat cabang-cabang Gitu Nah dari situlah Kita baru bisa melihat Bahwa topik ini Masuk akal Untuk dijadikan topik penelitian Atau tidak Dengan cara demikian juga Kita bisa Melakukan estimasi Seberapa susah Ya perkiraan Topik penelitian Kita tersebut Nanti ini dikaitkan Dengan seberapa lama Ya penelitian tersebut Akan berlangsung Karena kalau Susah ya Misalnya Waduh ini ternyata Topiknya susah 7 tahun ini Baru selesai Padahal anda yang Mengedakan tugas akhir ya Wah Tidak masuk akal Jadi kita bilang Kita cari topik lain lagi Yang lebih sederhana Yang waktunya Masuk akal Lebih masuk akal Gitu ya Jadi sekalian Cari gitu juga Kalau kita tidak menemukan Referensi-referensi Atau tadi ya Yang sudah dilakukan oleh Orang lain Berarti Ada dua hal tuh Anda gak bisa melakukan Studio literatur Atau bidangnya susah Kalau bidangnya susah Ya Ngeri juga tuh ya Ngeri-ngeri sedap tuh Bisa jadi kita sukses Luar biasa Tenar Kayak raya Menerima hadiah Nobel Atau kita sak-stak Gitu ya Karena memang susah Dan itu mungkin Ya orang lain Maksudnya Tidak ada yang meneliti Itu karena susah Dan orang lain juga susah Makanya gak ada yang meneliti Atau belum ada yang meneliti Gitu Jadi itu tadi Kembali lagi Topik utama Adalah Mencari Topik Penelitian Itu tadi Tipsnya adalah Satu Perhatikan Apa Masalah yang ini kita pecahkan Sangat spesifik ya Harus sangat spesifik Tadi ya Jangan global gitu ya Wah Masalahnya apa Apa namanya Masalah Sustainability Dari Sistem informasi Minggu nih pak Jadi Itu Problemnya Harus Jelas ya Problem-problem Atau beberapa masalah Boleh Jelas Yang kedua Adalah apa Yang diusulkan Oleh orang-orang Sebelum kita Tentang Bagaimana Memecahkan Masalah tersebut Yang Ya Sambungannya dari itu Sebetulnya itu Siapa sudah melakukan Apa ya Dan kenapa Dia berhenti Kalau berhenti Kadang-kadang Dia Dia Gak punya waktu aja Untuk menyelesaikannya Ya Jadi kita bisa meneruskan To do listnya Boleh juga ya Lihat aja bagian saran-saran Nah Caranya itu Melakukan itu Nah anda harus bisa Melakukan studi literatur Yang mana itu Nanti kita bahas Di topik yang terpisah Do it quickly Fail quickly Jadi kita tahu cepat Bacanya cepat Gak usah kita Seriusin dulu ya Supaya kita nanti Tapi itu topik terpisah deh Kita itu dulu ya Semoga ini Memberikan sedikit Penjelasan Tentang pemilihan Topik penelitian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat semuanya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax